Shalom anak-anak semua kembali lagi kita dalam pelajaran agama bersama Miss Esther Sebelum kita memulai kelas hari ini mari kita bersatu dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Allah Bapak kami yang tinggal dalam kerajaan surga Kami akan memulai pelajaran hari ini Tuhan tolong berikan kami kecerdasan, berikan kami hikmat Supaya kami bisa mengerti pelajaran dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tanganmu Haleluya, amin Halo anak-anak semua Shalom, apa kabar? Selamat pagi, selamat pagi Di pembelajaran agama hari ini Miss Esther Mau mengucapkan selamat kepada anak-anak Semua tugasnya dengan baik Terima kasih anak-anak sudah disiplin, tepat waktu dan terima kasih anak-anak sudah mengucapkan semua tanggung jawabnya dengan baik Terima kasih juga kepada papa mama yang sudah mendukung dan sudah membantu memimpin anak-anak untuk belajar di rumah Nah anak-anak, sebelum Miss Esther menjelaskan materi pembelajaran hari ini Miss Esther sekali lagi mengucapkan terima kasih dan Miss Esther bangga kepada anak-anak Karena anak-anak sudah menyelesaikan tugas yang Miss Esther berikan, terutama dengan menghapal Ada kehapalan, Miss Esther menjelaskan dan kandung anak-anak berusaha dan anak-anak benar-benar melakukan tugasnya dengan benar-benar menjawab Kalian semua hebat, kalian semua berprestasi, kalian semua anak-anak yang pintar, anak-anak yang penuh dengan ketaatan, anak-anak yang disiplin Miss Esther senang kata anak-anak meskipun di rumah, tapi semangatnya luar biasa Semangatnya itu sangat-sangat memotivasi, sangat-sangat juga membantu Miss Esther dalam mengerjakan tugasnya Jadinya semuanya lancar di kelas 1, terutama anak-anak ini tuh baik-baik, semuanya, menurut Miss Esther bangga sama sekali Nah, hari ini Miss Esther akan berikan kelas 1, sebelum kita belajar, sekali lagi Miss Esther ingat kepada anak-anak Karena kita lagi PSBB, anak-anak jaga kesehatan, kalau tidak penting atau tidak itu Jangan keluar rumah, tetap stay di rumah, belajar kerjakan tugas kamu dengan penuh perasaan tanggung jawab Lalu ingat selalu pakai masker, kalau di luar, dan cuci tangan, turut sama mama, turut sama aturan yang sudah di luar Jadi anak-anak tidak boleh melawan, lalu Miss Esther ingatkan lagi kepada anak-anak, khususnya nih yang susah buat bangun pagi Karena masih ada banyak anak-anak itu yang sulit buat bangun pagi Anak-anak, kita bukan libur ya, Miss Esther jelasin, kita tidak libur, tapi kita belajar dari rumah, PNJD, pelajaran jarak jauh Karena latihan dalam masakan bumi, anak-anak tidak dilijinkan oleh paman-anak untuk tetap ke sekolah Karena dengan adanya virus ini, terbahaya buat kita, kalau kita sampai bertemu Jadi kita bisa langsung belajar di rumah Kita berdoa, semoga pandai ini cepat terlalu Semoga pandai ini bisa tetap selesai Jadi kita bisa bertemu lagi, kita bisa bermain, kita bisa belajar bersama Nah itu pesan dari Miss Esther, kita akan belajar bersama-sama Anak-anak, dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss Esther dan siapkan alat tulisnya Kalau ada yang penting, kalian boleh ditulis Miss Esther berharap anak-anak bisa memperhatikan dengan baik pembelajaran hari ini Oke, kita masuk dalam kelas Selamat belajar Tetap semangat Oke, anak-anak semua Materi pembelajaran kita pada hari ini Ialah pembelajaran 4 Tubuh sehat, hati senang Nah itulah tema pembelajaran kita pada hari ini Miss Esther akan membacakan ringkasan materi pelajaran hari ini Anak-anak menyimak dan perhatikan baik-baik ya Tuhan telah memberikan kita tubuh dalam keadaan baik dan sehat Maka kita harus menjaganya dan merawatnya Agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 Menyuruh kita atau meminta kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita Karena tubuh kita adalah baik roh kudus atau roh Allah tinggal di dalam tubuh kita Selain itu dalam kitab Epesus pasal 5 ayat 29 sampai 30 Juga mengatakan bahwa kita harus mengasihi tubuh yang kita miliki Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita melalui karya salib Tuhan Yesus Nah anak-anak semua Tuhan Yesus mengasihi orang sakit dan orang sehat Jadi kalau kita sakit inilah yang harus kita lakukan Kamu perhatikan baik-baik ya Yang pertama adalah berusaha untuk sehat dengan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus Artinya ada usaha yang kita lakukan Usaha tersebut bisa dalam bentuk makan yang sehat Seperti makan buah, makan sayur Lalu istirahat yang cukup Anak-anak tidak boleh tidur larut malam Karena itu akan merusak jam tidur Dan akan mengurangi kesehatan kita Lalu yang ketiga Anak-anak juga harus berolahraga Jadi jangan terlalu dibiasakan untuk selalu menonton gadget Karena anak-anak harus bergerak Nah itulah usaha atau upaya yang bisa kita lakukan Ketika kita dalam keadaan sakit Kita harus berusaha untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Dan menjaga kesehatan tubuh kita Lalu yang kedua adalah berdoa memohon kesembuhan Nah anak-anak selain kita berusaha Yang kedua kita adalah berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus Lalu yang ketiga pergi ke dokter minum obat dan beristirahat yang cukup Lalu yang keempat makan makanan yang seimbang dan bergisi Jadi anak-anak inilah usaha yang bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sakit Tetapi Tetapi Mencegah lebih baik daripada mengobati Yaitu dengan beribadah kepada Tuhan Berdoa sebelum makan Supaya makanan yang akan kita makan diberkati oleh Tuhan Lalu Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Memakan makanan bergisi dan seimbang Seperti nasi Sayur Lauk pauk Buah Dan susu Artinya Itulah empat sehat lima sempurna Semua sudah disediakan oleh Tuhan Jadi Kita patut bersyukur atas pemberian Tuhan Dengan memuji Tuhan Dengan hati yang gembira Dan Menjaga Serta merawat tubuh kita dengan baik Lakukanlah hal itu setiap hari Akhirnya akan menjadi kebiasaan baik Inilah penjelasan materi Tentang tubuh sehat dan hati senang pada pembelajaran empat hari ini Kamu dapat memutar video ini berulang-ulang Supaya kamu bisa lebih memahami apa yang sudah Miss Esther sampaikan Sekarang Miss Esther akan memberikan pertanyaan Anak-anak silahkan menyiapkan buku dan alat tulis Dan salin pertanyaan ini ke buku kamu masing-masing Pertanyaan pertama adalah Apa yang harus kamu lakukan agar tubuh tetap sehat? Pertanyaan yang kedua Jika kamu sakit Maka yang kamu lakukan adalah Pertanyaan nomor tiga Makanan apa yang harus dimakan agar tubuhmu tetap sehat? Pertanyaan nomor empat Bagaimana cara kamu bersyukur atas tubuh yang Tuhan berikan? Nomor lima Jika hatimu senang Maka apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Kerjakan latihan ini dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab Miss Esther percaya anak-anak pasti bisa menjawab setiap pertanyaan ini Nah anak-anak bagaimana penjelasan Kita bisa saya mau mengajak anak-anak untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Oke mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus kami bersyukur Karena hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran agama dengan baik Tuhan tolong anak-anak supaya mereka tetap semangat Mereka tetap belajar dengan baik Walaupun di rumah tolong mereka ya Tuhan Supaya mereka juga bisa menjaga kesehatan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur Untuk kelas hari ini Terangkan seluruh kehidupan kami ada ke dalam Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan Yesus kami bersyukur Oke sampai berjumpa lagi dalam materi pembelajaran selanjutnya Bye bye God bless you